Qala rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi'ulumihi wa bikum fidda'araini amin Fidda'wati ilaiha ayyad'u li diyafatihi al-adqiyah adun al-fussaki wal-fajarah Disini kata ulama, ketika kita ingin membuat acara, maka hendaklah mengundang Daripada undangan kita al-adqiyah, yakni orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman khususnya Dunal-fussaki wal-fajarah Bukan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang zalim Jadi kita menghususkan memperbanyak undangan tersebut adalah orang-orang yang baik Bahkan ada juga hadis riwayat dari Imam Nasai, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda Naha Rasulullah SAW an ijabatil fasiqin Rasulullah melarang kita untuk memenuhi undangan Walimah dari asalnya orang yang fasik Dari orang yang fasik Kenapa? Karena khawatir takut yang namanya orang fasik itu hartanya bercampur dengan yang haram Ketika di dalam acaranya terlibat banyak perkara-perkara yang munkar Sehingga Rasulullah SAW melarang Makanya disini Rasulullah SAW bersabda Janganlah engkau berteman Berkawan kecuali dengan orang yang mumin Dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa Makanya disini adab yang pertama Hendaknya kita mengundang lidia fatihi Tamu-tamu kita itu kebanyakan adalah orang-orang yang bertakwa Kemudian yang kedua Ketika kita membuat acara tidak boleh menghususkan undangan kita Tamu-tamu kita hanya orang-orang yang kaya Dunal-fukara Tanpa diundang orang-orang yang fakir Tanpa juga diundang orang-orang yang miskin Karena itu bisa mengurangi Bahkan bisa jadi mentiadakan keberkahan di dalam suatu acara Karena bertolak belakang dengan sifat Nabi kita Muhammad SAW Yang memang beliau dikatakan sebagai Abu-l-yatim, Abu-l-masakin, Abu-l-fukara, Abu-shafiq Bapaknya daripada orang-orang fakir Bapaknya orang-orang miskin Tidak segan, tidak ada rasa risih Ketika bergaul, ketika berinteraksi Bahkan memenuhi undangan daripada orang-orang miskin Jadi jangan hanya menghususkan orang-orang kaya Di sini ulama mengambil mengutip hadis dalilnya Dari sabda Nabi SAW Seburuk-buruknya makanan Itu adalah makanan walimah Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah Kenapa? Yud'a ilayhal agniya dunal-fukara Karena dalam acara walimah itu Biasanya hanya diundang orang-orang yang kaya Bukan orang-orang yang fakir Sehingga orang-orang miskin, orang-orang fakir Hanya mungkin kebagian satu berisiknya saja Yang kedua cuma mencium, melihat daripada makanannya Yang ketiga kebagian macetnya Nah itu harus kita perhatikan Karena dikatakan oleh Nabi di sini Syarut ta'am Loh berarti gak boleh makan dong Kuas kondangan Bukan Makan-makan saja Yang penting kita membatasinya Jangan sampai mubazir Kadang kebanyakan kita Kalau hadir walimah Segitu panjangnya pak makanan Ada ayam, ada ikan, ada daging Diambil semuanya Padahal itu kan mungkin pilihan dari Tuhan rumah Yang gak suka ayam dia ngambil daging Yang gak suka daging dia ambil yang lain Ini semuanya diambil Kekenyangan gak habis Akhirnya jadi mubazir